Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya teman-teman apa kabar semua semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu ditambahkan rezekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini atau info PKH hari ini yaitu siap-siap besok minggu khusus KPM berikut ini yang mendapatkan bantuan tambahan PKH dan BPMT berupa uang tunai ini nah bagaimana informasi selengkapnya simak terus video ini jangan di skip-skip ya supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi yang kami sampaikan namun sebelum itu bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya dan berikan jempol like-nya jika dirasa bermanfaat dan di bulan Desember ini akan ada kejutan giveaway dari kami ya yang akan diumumkan pada tanggal 30 Desember 2021 siap-siap untuk 4 orang pemenang ini akan mendapatkan masing-masing 100 ribu rupiah oleh sebab itu simak terus video-video yang kami upload dan jangan di skip-skip ya supaya tidak ketinggalan informasinya dan nanti akan diundi dari yang memberikan komentar terbanyak dan juga video yang paling banyak jumlah like-nya oleh sebab itu berikan selalu jempol like-nya ya dan jangan lupa sisipkan nomor HP atau Whatsapp-nya supaya bisa dihubungi untuk transfer hadiahnya baik langsung saja kita ke poin pembahasannya sobat youtube semua ada info PKH terbaru hari ini bagi para penerima bantuan PKH dan BPNT ada kabar bantuan BPNT hari ini jadi buat para KPN PKH dan BPNT semua yang bertanya-tanya baik yang reguler maupun yang ekstra yang disalurkan di daerahnya dan pertanyaannya kok masih cair 2 bulan ada atau tidak bantuan bonus ekstraknya nah yang perlu penerima manfaat pahami sabar saja proses berjalannya itu bertahap tidak mungkin dalam satu kota ataupun kabupaten itu dapat serentak cair bahkan satu desa pun ada yang cair ada yang belum ada yang mendapatkan dobel ada yang belum masuk bantuan bonus BPNT ekstraknya nah yang terpenting kemensos pusat itu menyalurkan BPNT Desember 2021 ini semuanya akan disalurkan dan saat ini masih tengah bulan masih belum akhir tahun jadi tidak usah panik dan bingung santai saja dan sabar saja kalau rejeki pasti saldo akan masuk ke dalam kartu keluarga sejahtera atau KKS juga nah sementara untuk KPM BPNT yang akan masuk saldo sebesar 1,7 juta rupiah ini meliputi 2 bulan reguler dan bantuan 2 bulan ekstraknya serta 900 ribu untuk kategori miskin ekstrim yang berada di daerah kota atau kabupaten berikut ini dan akan dicairkan yang pertama ini untuk provinsi Jawa Timur ini meliputi kabupaten Lamongan Bojonegoro, Sumenap, Probolinggo dan kabupaten Bangkalan kemudian yang kedua ini ada untuk provinsi Papua juga ada 5 kabupaten meliputi kabupaten Jayawijaya Puncak Jaya, Lenijaya kemudian di Mamburangetengah dan kabupaten Deyai kemudian lanjut untuk provinsi yang ketiga ini untuk provinsi Jawa Barat meliputi daerah Karawang, Indramayu, Cianjur, dan Bandung kemudian untuk provinsi yang keempat ini Jawa Tengah meliputi Kabupaten Brebes, Pemalang, Banyumas, Kebumen, dan Banjarnegara kemudian provinsi yang kelima ini untuk wilayah NTT meliputi Sumba Timur, Timur Tengah Selatan Rotendau, Sumba Tengah, dan Manggarai Timur kemudian lanjut untuk provinsi yang keenam ini meliputi untuk wilayah Maluku meliputi daerah Maluku Tengah Maluku Barat Dayak Maluku Tenggara Maluku Tenggara Barat dan kabupaten Seram bagian Timur kemudian selanjutnya untuk provinsi Papua Barat ini meliputi daerah Teluk Wondama Teluk Bintuni kemudian kabupaten Tambraw kemudian Maibrait dan terakhir di kabupaten Manokwari Selatan nah untuk kriteria miskin ekstrim ini adalah yang pertama data diambil dari DTKS yang sudah palit yang kedua yang memiliki tanggungan lanjut usia atau lansia tetapi untuk umur jika berdasarkan PKH yaitu 70 tahun ke atas tetapi bila menurut undang-undang kemungkinan 60 tahun ke atas kemudian yang ketiga memiliki anggota keluarga yang mempunyai disabilitas berat dan yang keempat KPM adalah orang tua tunggal dalam rumahnya tidak ada anak ataupun saudara dan yang kelima anak yatim atau piatu maupun yang yatim piatu dan perlu diingat saldo 900 ribu rupiah ini hanya untuk 1,4 juta KPM BPNT yang masuk dalam kategori miskin ekstrim jadi tidak semua bisa dapat walaupun memiliki kriteria tersebut hanya saja kemungkinan kriteria tadi bisa dapat kesempatan masuk ke dalam kategori penerima 900 ribu rupiah bantuan miskin ekstrim di tahun 2021 ataupun di tahun 2022 mendatang nah semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya terima kasih atas perhatian sobat youtube jangan lupa tekan tombol like-nya ya dan silahkan di share di media sosial teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati